Hai semuanya, ketemu lagi di channel youtube Natasya Putri Di video kali ini kita akan membuat ide bisnis yang menggunakan 3 bahan aja ya teman-teman Nah penasaran cara buatnya, ini ide jualan yang unik banget yang belum ada orang jual Apalagi di tahun 2021 ini pasti pada bingung mau bisnis apa Ini bisa dijadikan ide bisnis kekinian, ide bisnis instagram bisa dijual online Ataupun dijual di rumahan dengan bermodalkan pisang saja buahnya Nah gimana cara buatnya, pastikan kalian sudah subscribe, like dan komen Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, biar setiap kali kami mengupload video baru Kalian gak akan ketinggalan teman-teman Oke langsung aja kita mulai ya Bahan-bahan yang kita gunakan, yang pertama ada 3 buah pisang Disini saya menggunakan pisang berjenis barangan Kalian bisa menggunakan pisang jenis lainnya ya Kalian bisa menggunakan pisang kepok, pisang tanduk, pisang raja atau pisang apapun Nah disini kebetulan saya punya ukurannya lumayan gede ya teman-teman Kalian bisa sesuaikan aja dengan yang kalian punya, mau berapa buah Kalau kalian punya kematangan juga gak apa-apa Kalian mau pakai satu sisir juga gak masalah ya Terserah kalian, kalau kalian mau lebih berasa pisangnya silahkan pakai agak banyak saja Kemudian bahan kedua adalah kulit lumpia atau kulit pangsit Nah usahakan kulit pangsitnya ini yang bagus Yang super tipis dan renyah Nih punya saya seperti ini Karena menurut pengalaman saya ya teman-teman Saya pernah beli yang bantet dan gak bakal renyah waktu digoreng Jadinya harus hati-hati Ini kita pakai secukupnya aja Kira-kira 10-15 lembar Dan harganya murah banget untuk segini Paling 1000-2000an doang Langsung aja kita masuk ke step pembuatannya Kita akan kupas semua pisangnya dari kulitnya Usahakan tangan kita udah dicuci bersih sebelumnya Atau kalian bisa menggunakan sarung tangan plastik Setelah dikupas, dia besarnya segini ya teman-teman Nah ini udah saya kupas Kalian bisa untuk kukus ya teman-teman Kalau mau lebih lembut Tapi saya gak usah Saya langsung aja lumatkan menggunakan garpu seperti ini Sampai teksturnya halus Atau sesuai selera kalian Kalian juga bisa menggunakan blender Atau ulekan Kalau saya menggunakan garpu saja Biar teman-teman yang belum mempunyai blender atau ulekan Bisa mempraktekannya ya Nah untuk takarannya Saya juga akan menunjukkan takaran sendok Supaya yang gak punya timbangan Bisa membuat juga Nah ini setelah 2-3 menit Kita lumatkan menggunakan garpu saja Udah cepet banget halusnya teman-teman Apalagi kalau pakai blender Dia teksturnya lebih halus lagi Tidak akan bergerindil seperti ini Tapi disesuaikan aja Dengan selera kalian masing-masing Kalau lebih suka kasar Silahkan pakai garpu saja ya Nah setelah ini Kita akan sisikan Selanjutnya kita siapkan Panci atau wadah Selanjutnya Masukkan kurang lebih 600 ml air Atau setara dengan 60-an sendok makan Setara juga dengan 600 gram Selanjutnya Karena pisang saya Gak begitu manis Dan gak terlalu matang banget Saya akan tambahkan 10 sendok makan Gula pasir atau 100 gram Takaran persendoknya Seperti ini ya teman-teman Persendoknya 10 gram Jadi kita masukin 10 sendok makan Nah buat kalian yang lebih suka manis Bisa ditambah ya Atau buat kalian yang gak terlalu suka Bisa dikurang Selanjutnya Selanjutnya kita akan panaskan Dan larutkan dulu gulanya Di dalam air ini Sampai mendidih Kemudian kita hidupkan kompor Menggunakan api sedang Lalu kita larutkan Gulanya Sampai terus kita aduk Sampai mendidih Api yang saya gunakan Api sedang kebesar Jadi apinya gak terlalu berpengaruh ya Kalian bisa api kecil Bisa api besar Atau api sedang Sambil menunggu mendidih Kita siapkan juga Bahan ketiga Yang utama yaitu Tepung tapioca Sebanyak 120 gram Atau 12 sendok makan Takaran persendoknya adalah 10 gram ya Jadi kita masukin Sebanyak 12 sendok makan Nah setelah udah mendidih Seperti ini Langsung kita masukin Pisangnya terlebih dahulu Masukin semuanya ya Kemudian kita biarkan aja Sampai tercampur rata Kita aduk sebentar Supaya pisangnya itu menyebar Kalau udah lumayan wangi Dan udah lumayan mendidih kembali Kita langsung masukin aja Tepung tapioca tadi Kedalamnya Sambil terus diaduk Supaya gak terlalu menggumpal Kita menggunakan api sedang aja Pada saat memasukkan tepungnya Aduk terus Nah teman-teman Kalau ada yang sedikit menggumpal Warna putih seperti itu Gak apa-apa Asalkan cuma sedikit ya Wajar aja Nanti gak apa-apa Nanti dia bisa Ngaret sendiri Waktu kita masak Kalau udah meletup-letup Seperti ini Dan udah ngaret Udah molor Kita angkat Ini setelah saya angkat ya Sambil aja Terus kita aduk Ini wangi pisangnya Berasa banget Dan udah mulai keluar Kita biarkan Sampai dingin Atau sampai setengah hangat Biar gak terlalu panas lagi Sesekali bisa sambil Kalian aduk terus ya Nah kalau udah lumayan dingin Kita udah bisa ya Mengolahnya Walaupun belum sepenuhnya Tapi ini udah boleh banget Teksturnya masih Molor Gak usah takut Kemudian kita siapkan Sedikit air Kemudian kita siapkan Kulit lumpia Atau kulit pangsir yang tadi Pastikan tangan kita Udah dicuci bersih ya Sebelumnya Nah teman-teman Ini bisa jadi banyak banget ya Hasilnya Oke sekarang langsung aja kita mulai Saya menggunakan Tarun-tarun plastik Biar lebih hijenis Kita ambil Satu buah Kemudian kita ambil Satu sendok makan adonan Atau secukupnya Jangan terlalu dikit Dan jangan terlalu banyak juga Kalau terlalu banyak Bisa sobek ya Kira-kira Seperti ini aja Kemudian Kita rekatkan Menggunakan air Cukupnya Kita lipat deh Untuk merekatkannya Kita cuma membutuhkan air saja Udah cukup Kemudian kita lipat Seperti segitiga Dan kita rekatkan deh Udah jadi Tinggal kita rapikan aja Sisi-sisinya Supaya lebih Merekat Dipencet-pencet sedikit ya Nah teman-teman Udah jadi ya Jadinya itu sekitar 50-60an biji Ukuran besar Tapi kali ini Saya mau gorengnya itu 10 dulu Yang lain udah saya simpan Dalam frozen food Jadi dijualannya Hanti rugi Kalian bisa jual Dan freezerkan saja Biar orang goreng Atau tunggu anda pembeli Baru kalian gorengkan Nah hemat banget Dan juga iribahan banget ya teman-teman Dengan modal Gak sampai 8 ribu Bisa menghasilkan 50-60 buah Besar-besar lagi Menguntungkannya itu Bisa sekitar 50 ribuan Teman-teman Selanjutnya Kita akan panaskan Minyak Dengan api kecil cenderung Sedang saja Karena ini Berbahan dasar Tepung tapioca Atau tepung aci Pastinya bisa meletus Kalau misalnya Terlalu panas minyaknya Usahakan jangan terlalu panas Minyaknya Cukup sampai Sedikit saja panasnya Kalau udah mulai panas Dengan api kecil Kita masak Satu persatu Dalamnya kan udah mateng Jadi kita gak perlu Lama-lama Cuman cukup Garingkan kulit pangsit Atau kulit lumpianya Saja Ingat ya Ingat ya Menggunakan api kecil Jangan lupa Dibolak-balik Nah teman-teman Ini salah satu Yang udah jadi Saya bentuk Seperti ini Biar lebih besar Dijual seribuan Tetap untung banget Ya teman-teman Oke Langsung aja ya Kita belah Kita cobain Nah sekarang Saya coba belah ya teman-teman Sebelumnya tangan saya udah dicuci bersih Teman-teman Ini garing banget Dalamnya mulur banget teman-teman Yuk kita cobain ya Masih panas loh ini teman-teman Enak banget Saya rekomendasikan banget teman-teman Untuk coba resep ini Oke terima kasih Sudah menonton video kami Jangan lupa subscribe Like dan komen Terima kasih Sampai jumpa kembali